Jadi video ini menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber teman YouTube di Upgraded, ya kita munculkan di sini, dari kak Darmancia1992. Lalu kok metodenya testing untuk mendapatkan winning campaign dong kok? Oke, jadi ini kita asumsikan kalau misalkan menemukan winning campaign di Meta Ads ya, atau Facebook sama Instagram Ads. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas, dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Energy, dan Digital Automation untuk tingkatkan on-set bisnismu. Hari ini teman-teman ya, kita akan bahas gimana sih cara menemukan winning campaign menggunakan Facebook Ads ya, jadi cara testingnya itu apa aja ya. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Ya, jadi video ini khusus kayaknya level medium sampai advance teman-teman ya, jadi khusus buat teman-teman yang udah pernah beriklan di Facebook Ads. Kalau teman-teman yang belum pernah beriklan nggak apa-apa, tapi teman-teman mungkin agak bingung dengan beberapa istilah ya, jadi coba teman-teman nanti kalau misalkan masih ada bingung, tanya aja di komen komen ya. Jadi yang pertama ya teman-teman, untuk menjalankan Facebook Ads, ini cuma ada dua fase ya, fase testing sama fase scaling. Udah, itu aja teman-teman, nggak ada fase yang lain ya. Jadi abis testing, scaling, scaling, hasilnya kurang bagus, testing lagi, scaling lagi, testing lagi, scaling lagi, gitu aja terus teman-teman, muter-muter. Jadi nggak ada selesai-selesainya ya. Makanya dari itu, kalau misalkan teman-teman ingin tahu gimana caranya menemukan winning campaign, itu cuma ada dua ini aja ya. Testing, udah bagus, scaling. Scaling nggak bagus lagi, balik lagi testing. Testing, bagus, scaling lagi. Yaudah gitu-gitu terus ya. Cuma saya akan menjabarkan satu per satu ya, apa aja sih ya, yang bisa dites. Pada fase ini teman-teman, testing itu ada dua, ada banyak fase ya, atau ada banyak hal yang bisa teman-teman testing. Yang pertama adalah tes kreatif ya. Saya nggak tahu advertiser lainnya seperti apa, kalau kita sendiri, kita itu selalu melakukan fase testing kreatif dulu pada awalnya. Kenapa? Karena kita yakin, kalau kreatifnya udah bagus, mau dilempar ke audios apapun, itu pasti bagus. Ya, itu yang kita yakini. Nggak tahu kalau teman-teman punya pendapat lain, bebas ya, tulis aja di kolom komen. Jadi memang, formula iklan teman-teman ini nggak ada pasti, nggak ada yang absolut ya. Semua advertiser itu punya caranya wasi-masi untuk menemukan mini campaign. Tapi kalau cara saya, atau cara kita, seperti ini ya. Dua, tes audios. Jadi tes audios itu apa? Nanti aku akan jambat ke salah satu, sama yang ketiga adalah tes objektif sama funnel. Ya, kita akan masuk ke satu-satu yang menama tes kreatif. Oke? Jadi ini salah satu contoh iklan yang saya handle, teman-teman ya. Salah satu akun iklan yang kita handle sih ya. Jadi, dari analisa ini, teman-teman, kita akan lihat gitu, dari semua kreatif yang ada, kreatif mana sih yang paling winning dari segi CTR-nya gitu kan ya. Nah, dari kreatif yang paling winning ini, kita akan lempar untuk kreatif yang lain, teman-teman ya. Jadi, saat teman-teman beriklan, teman-teman, kalau misalkan, ya untuk budget sih bebas ya. Kalau kita sih biasanya ya, 70.000 sampai 100.000 per hari itu udah cukup. Nah, dari semua iklan yang teman-teman jalankan ini, nanti teman-teman akan lihat, iklan mana sih yang performanya paling bagus dibandingkan yang lain. Kalau misalkan teman-teman udah tahu, oh, iklan yang kreatif A nih, yang paling bagus, maka iklan kreatif A itu yang teman-teman lempar ke yang lain. Misalkan ini ya, ini kan yang, saya nggak munculin CTR-nya ya, tapi CTR itu kan promosinya antara link-click dibagi yang grassy. Jadi, kalau pilih 87 dibagi 15, 15, 16, 19, 19, dan ini kan masih oke, 2,1 persen ya. Idealnya itu kalau kita sih, kita lihat dulu di metric iklannya, 2 persen ya. Itu, teman-teman, oke. Nah, dari CTR ini, mana sih yang link-click-nya paling tinggi atau CTR-nya paling tinggi ya? Itu, teman-teman nanti bisa coba untuk menemukan winning campaign ya. Jadi, tes kreatif, teman-teman ya, saya nggak bisa share dashboard kali ini, tapi beberapa videonya kayaknya saya pernah share dashboard sebelumnya ya. Cuman nanti kalau misalkan teman-teman masih bingung, nanti kita buat video lagi yang kita share dashboard ya. Yang kedua adalah tes audience, oke. Jadi, kalau misalkan tes kreatif, teman-teman, metricnya yang biasa kita perhatikan adalah CTR link-click. Jadi, pastikan teman-teman mencari metric, mencari kreatif yang CTR-nya itu tinggi, dan kreatif tersebut yang teman-teman nanti lempar untuk semua kampanye, teman-teman. Ya, itu yang pertama. Tes kreatif dulu, udah menemukan tes kreatif yang bagus, udah menemukan kreatif yang sekiranya winning. Teman-teman lempar nih, ke banyak audience. Audience-nya apa aja mas yang kita tes? Banyak. Contohnya nih, ini kita yang ngetes. Kalau misalkan berdasarkan usia. Jadi, misalkan teman-teman invalidasi nih, market teman-teman itu usia berapa? Produk atau jasa teman-teman itu dikonsumsi oleh orang berusia berapa? Teman-teman bisa tes. Jadi, kalau kita biasanya, kita akan iklan dulu, teman-teman, sambil habis iklan jalan, nanti kan kita bisa breakdown ya, gendernya. Breakdown berdasarkan usianya itu berapa? Contohnya di sini, kita ingin validasi nih. Market kita ini umur berapa? Contohnya di sini, kita validasikan, kita pecah-pecah kan. Mulai dari 25-30, 31-35, 36-40, 41-45, nanti ada 45-50, 50-55, tapi nanti disesuaikan ya, dengan market teman-teman. Jadi, tes yang pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah validasi nih, berdasarkan usianya. Tes yang kedua, teman-teman bisa lakukan adalah tes lokasi. Jadi, kalau teman-teman sudah iklan nanti ke seluruh Indonesia, teman-teman nanti kan bisa breakdown nih, gendernya gitu kan ya, apa, lokasinya, itu usia berapa, lokasinya itu di mana. Jadi, saya ngomong agak berdasarkan, tapi nggak apa-apa ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman lihat, ini saya beriklan, teman-teman, kita beriklan nih, untuk semua tempat, teman-teman, yang sekiranya pernah winning waktu iklan sebelumnya. Jadi, kita validasi lagi. Kalau teman-teman lihat nih, mulai dari Aceh, Riau, Sumatera, Utara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta. Jadi, kita tes semuanya, teman-teman. Habis kita tes, nanti kalau kita biasanya satu mingguan ya, kita tes, nanti kita lihat nih, kota mana yang paling perform, teman-teman. Baru dari sana kita bisa ambil kesimpulan, oh, ternyata Aceh sama Sumatera Utara ya, itu yang paling bagus nih hasilnya. Maka dari itu, ya teman-teman nanti bisa buat satu kampanye khusus untuk ke sana. Atau kayak gini juga bisa, ya. Yang ketiga, teman-teman bisa tes interest ya. Jadi, seperti yang kita tahu ya, interest itu teman-teman bisa tes. Jadi, kalau teman-teman mau kayak misalkan, apa, melakukan validasi nih. Minat mana sih yang paling bagus, teman-teman bisa melakukan apa, teman-teman bisa melakukan interest yang seperti ini. Jadi, diberikan satu-satu ya. Kalau salam dari kita, pastikan satu accept itu hanya satu interest saja ya. Karena kalau misalkan di sini teman-teman campur handbag sama high value goods. Kalau misalkan ini winning, teman-teman nggak tahu. Interest mana yang winning. Maka dari itu, kalau salam dari kita sih, kita selalu buat interest yang berbeda-beda. Dan pastikan, teman-teman, tiap interest itu jangan saling berkesinabungan. Atau jangan saling bersinggungan. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Ini kita, waktu ngomong sama orang Facebook ya. Jadi, waktu saya dikirim sama orang Facebook, dia itu menyarankan, kalau misalkan jangan cari interest itu yang masih saling berhubungan. Atau saling beririsan. Contoh, kayak handbag sama Obek ya. Itu kan masih saling beririsan. Itu nggak disarankan sama orang Facebook. Dia menyarankan kalau handbag sama, ya ini misalkan, pets ya. Atau money. Itu kan dua hal yang, atau tiga hal yang sangat-sangat berbeda jauh. Mengkata itu, teman-teman bisa coba seperti itu. Atau ini ice cream, Instagram, cooking, investment ya. Coba aja, teman-teman. Nggak apa-apa ya. Kita nggak pernah tahu ya. Tapi kalau teman-teman lihat, dari semua campaign, teman-teman, dari semua interest yang kita tes ini, teman-teman, akhirnya kita menemukan bahwa tiga ini yang paling perform. Walaupun kampanye ini lagi kita mati. Oke. Nah, performanya dari mana, mas? Kita jadi, kalau kita, teman-teman, yang pertama kita lihat dari ini sih, conversion-nya. Kalau kita lihat dari itu conversion-nya, kalau misalkan nggak ada conversion, kita tarik mundur lagi nih, dari Fanta sebelumnya. Baik dari Etukart-nya, mungkin dari CTR. Itu ya. Kalau kita definisi winning-nya itu ya. Kita selalu lihat dari cost per purchase atau purchase. Oke. Yang keempat, teman-teman bisa tes dari LAA. Ya, look like audience. Jadi ini kalau teman-teman lihat, kita ngetesnya ya. Entah itu untuk apa, custom audience purchase, orang-orang yang pernah beli ini. Terus custom audience dari database. Itu juga kita tes. Ya. Kalau di meta, teman-teman, itu kita bisa tes banyak persentase ya. Jadi kayak 1%, 1-2%, 2-3%. Dan pengalaman kita sih, kita selalu tes 1-1%, 1-2%, 2-3%. Di atas itu biasanya nggak terlalu, ya. Itu, teman-teman. Beda hanya kayak di TikTok. TikTok itu nggak ada persentase. Jadi ya, itu plus-minus. Oke. Nah, yang ketiga, teman-teman, jadi bisa tes objektif sama funnel. Jadi funnel itu apa? Funnel itu alurnya. Misalkan, contohnya seperti ini. Kita pernah mengiklankan, teman-teman, produk fashion wanita. Yang mana kita tes berbagai macam funnel. Mulai dari iklan ke Instagram, terus jualan di Instagram-nya. Jadi ke profile fisik Instagram, baru dari Instagram-nya itu kita layani DM. Atau bisa juga dari iklan, teman-teman, ke WhatsApp, terus ke penjualan, teman-teman. Atau bisa juga dari iklan landing page ke pembelian dan iklan Shopee, cepat ya, ke pembelian. Nah, menurut teman-teman, mana nih yang paling winning dari antara semua funnel ini? Ya, saya kasih 3 detik ya. Silahkan di pause videonya. 1, 2, 3. Ya. Nah, waktu kita tes, teman-teman, yang paling perform adalah cepat. Iklan Shopee pembeliannya. Ini yang hasilnya paling perform. Ya, jadi saat teman-teman nanti udah pernah beriklan, teman-teman, atau teman-teman mengiklan, itu cuma ada 3. Ya, testing ya. Test kreatif, test audience, sama test objektif soal funnel. Ya, ini funnel. Objektif yang dimaksudkan apa, mas? Macem-macem. Misalkan nih, teman-teman tes dari video views, terus dari video views, teman-teman yang ditarget. Atau teman-teman bisa langsung tes dari, apa, teman-teman bikin adjustment dulu, biar iklannya rame, baru teman-teman nanti iklanin ulang pakai konten itu. Jadi, strateginya macam-macam, ya. Bebas, teman-teman bisa sesuaikan, dan teman-teman bisa tes strategi mana yang paling perform untuk industri atau jasa, teman-teman. Ya. Nah, scaling yang dimaksud apa, mas? Scaling ada dua, ya. Horizontal sama vertical. Kalau vertical itu naikin budget, horizontal itu buat aset yang lain. Nah, mungkin ntar kayak scaling akan kita bahas di video yang lain, ya. Kalau misalkan, teman-teman di sini, penasaran gimana caranya scaling yang sering kita bahas, ya. Jadi, polanya cuma ini aja, teman-teman. Testing, scaling, maintain, testing lagi, scaling lagi, kalau bagus. Testing lagi, scaling lagi, cuma gitu-gitu aja, teman-teman, ya. Sampai kapan, mas? Ya, sampai seterusnya. Karena nggak ada formula lain, teman-teman, ya. Walaupun ada banyak, ya, yang harus menonton optimasi lain, seperti kayak pikselnya, pastikan harus benar. Terus dari produk atau jasanya, pastikan juga harus convert, ya. Karena iklan itu cuma bisa membantu untuk mendorong traffic, teman-teman. Tapi terlepas dari hasilnya bagus atau nggak, itu dikembalikan lagi ke penawaran yang teman-teman berikan, ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video ini. Semoga bermanfaat, teman-teman. Semoga memberikan gambaran buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, pastikan teman-teman subscribe channel ini. Dan aktifkan loncengnya, teman-teman. Agar teman-teman selalu dapatkan informasi terbaru, sebetulnya digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnis. Itu aja, teman-teman, di video ini. Sampai jumpa di video yang baik.